Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung. Gue penasaran kenapa smartband M6 dari Aokeo ini laris banget. Kalau gue lihat di toko resminya Aokeo, smartband ini seenggaknya udah terjual lebih dari 5000 unit. Dan ulasannya pun disini dapet bintang 4,7. Itu kalau di persentase berarti sekitar 94% pembeli menyatakan kalau mereka puas sama produk ini. Dan perlu kalian tahu, smartband ini harganya cuma Rp 80.000an guys. Untuk kemasannya standar, pakai box kertas. Ada gambar produknya di bagian depan. Di sampingnya ada fitur-fitur. Dan di belakangnya ada varian warna untuk gelangnya. Kemudian di bawahnya ada spesifikasi produk. Kita langsung unboxing deh. Ini ada user manual. Untuk strapnya karet. Menurut gue sih agak kaku ya. Mungkin karena masih baru juga sih. Kemudian untuk chargernya. Ini magnetik dengan 2 pin. Tapi kabelnya pendek banget guys. Oke, dan ini smartband M6 dari Aokeo. Desain dari smartband M6 ini sih sama aja kayak smartband lainnya. Bagian depannya ini ada layar. Dan karena smartband ini belum touchscreen. Jadi ini masih pakai tombol. Nah, yang di bawah layar ini adalah tombolnya. Kemudian bagian belakangnya. Sudah pasti ini ada sensor heart rate. Dan di sini ada 2 pin untuk ngecas. Kalau untuk bobotnya ini ringan banget guys. Mungkin karena materialnya full plastik ya. Ukurannya juga mungil. Kita coba ukur. Untuk lebarnya cuma 18 mm. Dan panjangnya 46 mm. Ukuran segini sih unisex ya. Cocok buat cowok sama cewek. Kita coba pasang dulu deh strapnya. Nah, ini strapnya udah terpasang. Oh iya, karena pin chargernya ini gak ketutup strap. Jadi kalau ngecas gak perlu dilepas strapnya ya. Ini lebih praktis. Untuk mengoperasikan tombolnya. Ini gak perlu ditekan keras ya. Tapi cukup di tap lembut aja. Dan untuk gesture yang digunakan. Cuma tap dan tahan. Buat ngaktifin pertama kali. Kita tahan tombolnya. Nah, ini dia tampilan watch face-nya. Masih sederhana banget. Tapi layarnya ini udah berwarna ya. Kemudian untuk memilih menu atau fitur ketuk satu kali. Yang pertama ini ada step. Heart rate. Sport. Submenunya ada running, skipping, dan sit up. Kemudian ada menu penampil pesan. Sleep, weather. Remote music. More. Dan di dalam more ini ada remote camera. Looking for. Ini kalau kita lupa nyimpen HP. Bisa kayak di miss call gitu ya. Nanti HP-nya bunyi. Tapi harus terhubung dulu. Ada tema atau watch face. Di sini cuma tersedia dua pilihan aja. Tapi gak usah khawatir. Karena masih bisa custom tema. Pakai foto yang ada di galeri HP kita. Tapi lagi-lagi harus di connect-in dulu. Kemudian ada reset untuk kembali ke setelan pabrik. Ini ada barcode untuk download aplikasinya. Dan yang terakhir untuk menonaktifkan smartwatch-nya. Sekarang kita sambungkan smartband ini ke handphone. Untuk aplikasi yang dipakainya Fit Pro. Yang bisa di download di Play Store ataupun App Store. Cara connecting-nya gampang banget. Pertama, smartband-nya harus dalam keadaan aktif. Kemudian buka aplikasi Fit Pro. Pilih icon yang gambarnya smartband yang ada di bawah ini. Kemudian ikat perangkat. Di menu cari gelang, kalau perangkatnya udah terdeteksi langsung aja klik ya. Kalau udah terhubung, jam dan kalender yang ada di smartband akan otomatis menyesuaikan sama yang ada di handphone kita. Nah, di sini juga menunya gak kalah banyak guys. Ini untuk nyala otomatis saat pergelangan tangan kita diputar. Ada mode jangan ganggu biar smartwatch-nya gak menerima notifikasi untuk waktu yang kita bisa atur. Ada alarm. Pengingat duduk. Kemudian ada temukan gelang. Nah, ini yang gue sebutin di awal tadi. Jadi semacam buat miss call ya. Kalau kita lupa nyimpen smartband. Atau sebaliknya, lupa nyimpen handphone. Kemudian ada remote camera. Aplikasi pendorong. Ini untuk notifikasi ya. Kalau ada panggilan atau chat masuk, bisa langsung muncul notifnya di layar smartband. Nah, ini kita bisa custom watch face juga. Bisa pakai foto dari galeri handphone. Kemudian ini untuk atur ulang perangkat atau kembali ke setelan pabrik. Kalau yang ini untuk menghapus perangkat kalau smartwatch-nya mau dikonekan ke handphone lain. Dan untuk selebihnya sih ini fitur-fitur olahraga. Untuk smartband termurah kayak gini, fitur kesehatan dan sportnya sih... Udah lah, nggak usah dibahas soal keakuratan datanya ya. Karena emang fiturnya cuma buat penggembira aja. Bisa dibilang cuma sekedar ada. Tapi itu semua wajar banget. Karena semuanya kembali lagi ke harga. Menurut gue, di harga Rp. 80.000an, beberapa fitur yang bagus di smartband Aokeo ini adalah smart wake up, watch face yang bisa dikustom, kemudian notifikasi aplikasi, bisa buat penampil pesan teks, dan yang gue suka ngecasnya nggak ribet. Nggak perlu ngelepas strap. So, kalau kalian pengen beli smartband dan nggak mementingkan akurasi dari fitur kesehatan ataupun olahraganya. Menurut gue, smartband M6 dari Aokeo ini bisa jadi pilihan yang bagus sih. Karena harganya udah murah banget, cuma Rp. 80.000an. Daripada beli yang harganya lebih mahal, yang Rp. 150.000 atau Rp. 200.000an pun. Menurut gue masih sama ya, keakuratan data untuk fitur kesehatan dan supportnya banyak yang masih belum akurat. Jadi, menurut gue ini udah recommended sih. Dan kalau kalian berniat beli smartband M6 ini, wajib banget beli di toko resminya, yaitu Aokeo Official, biar lebih terjamin. Untuk link pembeliannya, kalian bisa cek di deskripsi. Oke guys, itu tadi review dari smartband M6 dari Aokeo ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat. Makasih banget buat kalian yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax